Jadi di peperangan Banil Musul ini ada sebuah kejadian yang memang sangat dasar Kejadian yang paling tidak diinginkan yaitu apa? Yaitu pendustaan yang sangat besar Yang melatar belakang bahwasannya Siti Aisyah ini tertinggal dari rombongan Siapa Siti Aisyah? Putri? Abu Bakar Istri? Istri Rasulullah Ini nyambut dengan sebelumnya ya Dengan sebelumnya Bahwasannya kalau sebelumnya itu Siti Aisyah mencari kalungnya yang hilang Akhirnya yang menyebabkan diturunkannya ayat tentang masalah tayem-tayemun Kalau yang ini Siti Aisyah tertinggal dari rombongan Gara-gara beliau ini mencari kalungnya yang hilang Akhirnya beliau tertinggal dari rombongan Terus beliau istirahat Terus ada juga yang namanya sahabat Sofwan bin Muattil Sofwan bin Muattil ini juga tertinggal dari rombongan Akhirnya beliau berdua Siti Aisyah dengan Sofwan bin Muattil Datang ke Madinah bersamaan Nah Dengan kejadian yang semacam ini Orang-orang munafik Bikin Kalau sekarang Bikin berita dusta Bikin fitnah Bahwasannya Siti Aisyah ini Berbuat zina Jadi bukan cuma selingguh Tapi berbuat zina dengan Sofwan bin Muattil Ini yang Membuat fitnah pertama kali Dan diseberluaskan oleh orang-orang munafik Yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul Makanya Kalau si'ah sampai sekarang Kalau lihat di Youtube Di Iran Si'ah Iran Karena si'ah Iran itu adalah Si'ah Rafidho Si'ah Imam Ya'isna Asyariah Si'ah itu kan Membenci para sahabat Membenci para sahabat Karena Si'ah Isa ini putri dari sahabat Abu Bakal Selain membenci para sahabat Juga Membenci si'ah Isa Sehingga Dalam doanya Orang-orang si'ah Lihat di Youtube Orang si'ah Iran itu Kalau solat Ada doa seperti ini Pertama solatnya Beda dengan kita Jadi doanya itu Mengutuk Dalam solatnya Mengutuk Siti Aisyah Mengutuk sahabat yang tiga Sahabat Abu Bakal Umar Dan juga Usman Dalam solatnya si'ah Seperti itu Kenapa? Karena dianggap Siti Aisyah itu Selingkuh Seperti itu Jadi Apalagi sekarang Jadi ketika ada sebuah isu Mungkin Siapa bunyai Ustazah guru atau yang lain Nah itu Apalagi cuman Ustazah ya Ini istri Nabi loh Difitnah oleh orang-orang munafik Dan yang Memimpin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul Ini pimpinannya orang-orang munafik Jadi dianggap Siti Aisyah itu Berbuat zina Padahal Seperti tadi kenyatanya Beliau ini Apa? Terlambat gara-gara Mencari kalung Akhirnya istirahat Dan juga Sufal bin Mu'addin Ini Apa? Juga terlambat Dan akhirnya Datang ke madinah ini bersama Cuman langsung Satakan lama Langsung rame Orang-orang munafik Membicarakan tentang Beliau berdua Akhirnya Dengan kejadian itu Ada fitnah-fitnah Yang seperti itu Turun ayat Ada ayat yang menjelaskan Siti Aisyah itu Bebas dari fitnah mereka Jadi tidak mungkin Sangking Firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Innal lazina Jauh bil ifki Usbatun Ningkum Al ayat Innal lazina Sa'atuni Wang akeh Sesungguhnya Orang-orang Jauhkan Tekau Sufuh Al-lazina Jauhkan Tekau Sufuh Al-lazina Bil ifki Kalawan Membawa Berita bohong Ifkun itu Berita bohong Bil ifki Kalawan Membawa Berita bohong Itu Usbatun Itu Golongan Atau Kelompok Usbatun Itu Golongan Atau Kelompok Mingkum Sebagian Sangking Sirokabe Mingkum Sebagian Sangking Sirokabe Jadi Sekilas Terjemahnya Ini Sesungguhnya Orang-orang Yang Menyampaikan Berita Bohong Itu Termasuk Dari Kalian Semua Jadi Munafik Itu Lebih Bahaya Daripada Orang Orang Kafir Kalau Kafir Sudah Jelas Mana Yang Kawan Mana Yang Lawan Tapi Kalau Munafik Termasuk Dari Golongan Kita Cuman Secara Dohir Ataupun Secara Batin Mereka Sebenarnya Atau Hakikannya Ingin Menghancurkan Ingin Menghancurkan Islam Jadi Munafik Itu Lebih Parah Lebih Bahaya Daripada Orang-orang Kafir Munafik Al Ayat Al-Ayat Neros No In Ayat Kalau Dilengkapi Al-Ayat Lanjutkan Ayat Tersebut Al-Ayat Lanjutkan Ayat Tersebut Jadi Ini Kalau Di Al-Quran Namanya Surat Beru'ah Atau Apa Al- Al- Ataubah Makanya Di Ayat Tersebut Tidak Dianjurkan Membaca Bas Malah Tapi Cuma Ta'ud A'udzubillah Minan Nari Wa Min Sayyid Gufari Wa Min Wa Tabir Jabari A'izzatu Lillahi Wal Rasul Lilluminin Baru'atu Min Awun Rasul Liyah Jadi Tidak Dianjurkan Ta'ud Eh Bas Malah Kenapa Karena Bas Malah Itu Ditaruh Untuk Saling Kasih Sayang Sedangkan Atau Terjadi Ketika Peperangan Atau Baru'a Itu Jadi Itu yang dimaksud Dengan Hadisul Iskih Berita Berita Dusta Berita Berita Bohong Jadi Yang Difitnah Bukan Cuma Orang Biasa Yang Difitnah Langsung Istri Isti Mabi Padahal Kalau Secara Fikih Kita Seperti Ini Kalau Saya Fikih Namanya Kode Apa Kode Menuduh Orang Lai Berbuat Zina Kalau Menuduh Orang Lai Berbuat Zina Harus Jelas Si A Selingkuh Dengan Si B Kejadian Di Tempat Ini Pada Jam Sekian Dijelaskan Secara Tafsili Secara Rinci Semuanya Dijelaskan Semuanya Harus Dijelaskan Kalau Tidak Berani Menjelaskan Maka Yang Menuduh Zina Ini Harus Mendapat Laknat Laknat Jadi Jangan Sembarang Menuduh Orang Lain Berbuat Zina Apalagi Yang Difidnah Adalah Istri Istri Nabi Cuman Kalau Diluar Ahli Sunnah Wal Jamaah Sudah Biasa Siah Contohnya Kalau Buka Youtube Umpamanya Solat Siah Di Iran Seperti Tadi Termasuk Ada Doa Allah Kutub Jadi Solat Itu Ada Doa Mengutub Para Sahabat Yang Tiga Sahabat Abu Bakar Umar Dan Usman Karena Yang Tiga Ini Dianggap Merampas Wilayahnya Sayyidina Ali Yang Semestinya Setelah Nabi Wafat Yang Berhak Menjadi Khalifah Pertama Sayyidina Ali Kata Sia Bukan Sahabat Yang Tiga Ini Karena Sayyidina Ali Pertama Yang Kedua Menantu Bukan Sahabat Abu Bakar Umar Dan Usman Terus Kenapa Sitya Isha Karena Dianggap Ini Kalau Di Indonesia Banyak Pengikutnya Di Bangil Itu Ada Kekalongan Ada Di Malang Pun Juga Ada Jadi Ketika Dianggap Siah Itu Identik Dengan Si Araf Hidung Perbuatannya Seperti Tadi Fitnah Para Sahabat Tidak Suka Para Sahabat Tidak Tidak Menikahi Suka Nabi Zainab Bintaj Jahshin Zainab Siti Zainab Bintaj Jahshin Putrinya Jahshin Wafi Wafi Hadis Sanat In Dalam Iki Ketahu Nazalat Temurun Atau Turun Ayatul Hijab Opo Ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Tentang Hijab Jadi Yang Menjelaskan Tentang Hijab Pakai Kerudum Yaitu Turun Atau Terjadi Itu Pada Tahun Yang Kelima Dari Hijrah Berarti Sebelumnya Masih Belum Disyariahkan Yaitu Ayat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Ayuhan Nabi Ya Kul Liat Wajikah Wabanat Kau Nisa Il Muminina Yudnin Alaihina Alaihina Mijalabi Alaihina Ya Ayuhan Nabi Wahai Para Nabi Kul Katakanlah Liat Wajikah Mareng Piro Piro Istrimu Wahai Para Nabi Katakanlah Kepada Istri Istrimu Wabanatika Lan Putri Putrimu Wabanatika Lan Piro Piro Anak Wetor Wanisa Il Muminin Lan Perempuan Yang Beriman Atau Wanisa Il Muminin Lan Istrinya Orang Orang Yang Beriman Lan Istrinya Orang Orang Yang Beriman Yudininah Yudininah Mungko Mengulurkan Mengulurkan Sopu Azwaj Aleyhinah Atas Mungkono Mungkono Azwaj Mengulurkan Minjelabihina Sangken Piro-piro Kerudungnya Azwaj Atau Jilbabnya Azwaj Jadi Jilbab itu Diambil Dari Bahasa Arab Jalab Jalab Minjelabihina Sangken Piro-piro Kerudungnya Azwaj Atau Jilbabnya Azwaj Al-Ayatah Nerusno Sopo Siro'i Ayat Al-Ayatah Nerusno Sopo Siro'i Ayat Jadi Pada Tahun Yang kelima Diturunkan Tentang Masalah Ayat Al-Quran Yang menjelaskan Tentang Hijab Jadi Kalau di Indonesia Bahasanya Kerudung Yang penting Bisa Menutupi Aw Aw Ini Perintah ini Kepada Nabi Untuk Menyampaikan Kepada Istri-istri Beliau Kepada Putri-putri Beliau Dan untuk Disampaikan Kepada Istri-istrinya Orang Yang Berimah Terima kasih